Nasib malang yang menimpa bayi ini terjadi pada Jumat petang lalu, saat bayi berumur 40 hari itu tertidur di atas sofa dan ditinggal ibunya yang sedang mandi. Sedangkan Rahmat Afandi ayahnya belum pulang bekerja sebagai tukang ojek online. Akibatnya bayi berumur 40 hari tersebut mengalami luka gigitan serius di bagian hidung dan wajahnya. Bayi malang ini pun menangis karena kesakitan. Kontan Lisdawati, sang ibu yang mendengar bayinya menangis, langsung bergegas keluar dari kamar mandi. Melihat Akilah mengalami luka di bagian hidung dan wajahnya, sang ibu terkejut dan langsung membawa bayinya ke Rumah Sakit Umum daerah Cibinong, Kabupaten Bogor untuk mendapat penanganan medis. Setelah mendapat penanganan medis, korban langsung dibawa pulang ke rumahnya untuk mendapat perawatan seadanya. Meski pengobatan korban menggunakan kartu BPJS, namun keluarga korban berharap adanya perhatian dari pemerintah setempat. Di tempat tidur kan, tinggal kamar mandi bentar. Terus di habis tirit, udah digit, tikusnya lagi digitnya gitu, mendigit. Kelongar, kan dia posisi di bedong ya, jadi itu. Udah mendingan sehat sih. Udah sempat? Sakit, Cikaret. Udah terang dari pihak rumah sakit, hanya mengalami luka atau ada penyakit lainnya? Enggak luka doang. Tanus. Berapa gilitan itu? Idung doang. Dari Sukaraja, Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.